Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay control. Nah, tapi sebelum itu guys, sebelum itu, tunggu dulu, bentar ya. Episode kemarin itu bener-bener bingungin guys, aku sendiri bingung jalan ceritanya, makanya aku main itu pun, tasnya itu, gimana sih ini ceritanya? Tanda-tanya banyak di kepala aku. Nah, kemudian aku kan ngedit tuh, terus aku mulai lihat-lihat lagi, ngerasa-ngerasain lagi, itu sampai tak ulang, pas ngedit itu sampai tak ulang, maju, mundur-maju, mundur berapa kali mungkin, 4 kali, 5 kali. Itu masih nggak begitu nangkap guys, tapi kemungkinan kayak gini, jadi kemarin itu, ini recap bentar ya, jadi kemarin itu kita punya beberapa scene, pertama adalah kita masuk ke ruang director, ada beberapa scene, yang pertama, Dylan nembak Jesse, 1, Jesse nembak Trance, 2, Dylan nembak Trance, 3. Jadi sebenarnya siapa yang nembak, siapa yang ditembak guys? Kalau perkiraanku ya, perkiraanku, Dylan itu kan pernah ngomong, kalau dia pernah mimpi, kalau Dylan sama Jesse itu kayak satu orang, nah kemungkinan tuh dia kayak gitu, antara ini ngomongin split personality atau dual personality, yang nanti bahasanya aku mungkin nggak tepat ya, tapi dikoreksi aja, tapi mungkin salah satu dari itu, atau salah satu ini nggak pernah ada, nah ini nggak tahu gimana ceritanya, kayaknya salah satu ini nggak pernah ada, dan yang ditembak itu mungkin memang Trance, jadi direktur aslinya, terus ditembak sama, nah salah satu dari dua orang ini, antara Jesse atau Dylan, kemudian pas kemarin ngebebasin Polaris yang gede itu kan, tas bibis dibebasin, kan kayak sempat ada kayak kredit tuh, tapi sebelumnya kan Jesse kayak dimasukin sama Polaris, atau yang ada di dalam itulah, entah siapa, mungkin Polaris penting bukan, itu kayaknya memang beneran, jadi Polaris itu masuk ke pikirannya Jesse, terus Jesse itu jadi diambil full control ya, jadi ini udah bukan Jesse yang biasanya kita mainin ini disini, terus tiba-tiba pindahin ke kantor FBC, tapi scenenya kayak beda banget, jadi ini jadi kayak kerja kantoran, jadi kita bagi-bagiin surat, bersihin gelas kopi, dan lain-lain, yang kita harus akhirnya looping dengan cara ke ruang direkternya, dari situ juga aku mulai bingung, ini maksudnya apaan lagi, terus itu tuh kemungkinan kayak penggambaran di dalam pikirannya Jesse, jadi kayak pikirannya tuh kayak dilooping terus, sampai dia bisa ngebebasin diri sendiri dengan cara masuk ke kantor FBC, Direktur FBC-nya itu, dan akhirnya sampai sekarang diarahin ke kantornya si Darling untuk diungkap faktanya di episode kali ini, moga-moga kejawab semua ceritanya guys ya, dan ini aku nggak tau, kemarin aku di tengah-tengah soalnya, moga-moga checkpointnya ada di tempat yang tepat, nice. Oke, di kantor ini semua bermula, moga-moga akhirnya ada di kantornya Darling ya, ini nggak mungkin berakhir di sini soalnya. Aduh, sekarang modelnya yang, tuh kalian lihat kan, yang melayang-layang sekarang Jesse guys, kantor ini aneh banget soalnya, apa nih, apa nih, apa nih, apa nih, ruangan apa nih, ada treasure yang belum aku ambil, oke, aku masih bisa buka pistol nggak? Nggak bisa buka ya, semua Jesse guys yang ngambang ini, jadi aku nggak tau yang bener itu, yang ada tuh Jesse, atau Dylan, atau dua-duanya ada, atau gimana, nggak ngerti aku. Tapi kemungkinan, kalau menurutku ya, menurutku ceritanya sih kayak gitu, bentar, kantornya sih, Darling yang mana ya? Ini? Iya. Ada lampu, aduh, cantik, i'm scared ya, please. Oke. Kita kembali lagi ke Traverse Motel ya. Oh, ada yang buka, ada projektor di sini. Kita dapet, kita lihat bentar ya. Ini rekamannya sih. Joget-joget nggak, atau darling-nya. Apalagi, udah lah. Dah, 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 kita udah dapet kunci, BDW ya. Kita dapet kunci, belnya nggak bisa dipencet lagi. Antara kita keluar lewat sini, atau lewat pintu yang biasanya. Pintu yang biasanya nggak. Tapi kita punya kunci guys. Wah, keluar lewat sini? Tidak juga. Hmm. Terus kuncinya dipakai di mana? Menarik sekali ini. Lagunya sih, enak ya. Oh, ini nih, ini pintunya sih. gambar ya, Jesse. Dan kenapa gelap banget. Nope, 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 nope. Jesse Polaris ya kan? Ini Polaris masuk ke pikirannya si Jesse berarti. Dan selama ini dia dikendalikan Polaris buat Hedronnya hancur ya. Hedron itu mungkin alaf kedua-nya ini. Aku kayak nggak tahu lagi dulu mana kiri, mana kanan, mana nyata, mana nggak. maka Jesse menerima kenyataan kalau Polaris totally masuk ke dalam pikirannya. Nah, sebentar guys ya, sebelum ke sana. Jadi, ceritanya yang buka portal itu ternyata si Trance ya. Kemarin sempat ada cerita kalau Dylan sama si Jesse yang buka, tapi ternyata Trance yang buka, si rekturnya ya, Trance yang buka, terus dibawa ke mana, departemen mana gitu. Jadi, yang menyebabkan semua ini adalah Trance berarti ya. Asli aku nggak, nggak paham lagi sama cerita ini. Terus Jesse sama Dylan ini gimana nasibnya atau siapa, atau gimana urusannya. Kita harus nutup portalnya pokoknya. Portalnya itu bentuknya projector berarti. Kalau aku nggak salah, tangkep ya. Nunggu, Tunggu. Tunggu. Aku harus lompat kemana? Sana, sana, sana. Tunggu, guys. Tunggu, guys. Aku harus lompat kemana ini. Sana kah? Tunggu, kah? Aku harus mencari poster yang dia mencari. Tunggu, 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 Pelan-pelan. Tapi turunnya pelan-pelan. Oh, iya bener dong. Harus turun aku, guys. Slow, 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 slow. No, 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 no. No, no. Ini, kayaknya kesini. Ini, mungkin kesini terus ke atas itu ya. Please, kau pemerinting sendiri main ini ya. Ayo lah, jadilah game action aja lah. Jangan game psychological thriller kayak gini lah. Ini, ini, ini. Kita tutup sekarang. Portalnya nih. Yuk, 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 yuk. I know he's still there somewhere. Locked inside. Woo, kita mulai di tempat ini yang gak tahu aku apa ya. Tempat ini apa, guys. Gak ngerti aku. Kayaknya ini tuh, sempat muncul di beberapa kali scene di dalam game ini. itu hadap piramida. Tapi aku gak ngerti ya. Ternyata bentuknya kayak gitu. Piramidanya itu. Jadi piramida yang kebalik ini, ternyata ada dilannya di dalam. Mungkin dilannya ngontrol the hits berarti. Kalau gitu. Pirasatku ya, pirasatku. Oke, oke. Kita lanjut ke tempat ini kok. Tempatnya mencurigakan. Alright. Move. Ada musuh. Aman. Kayaknya sih aman. Jadi aku progress pelan-pelan dulu. Yuk, 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 yuk. Pasal gak ada musuh sih. Pasti ada musuh doang. Nah, akan baru diransani kan. Tuh. Ayan, recover dulu. Ambil dua barang. Lempar. Nice. Untung cuma dua. Nah, disana ada banyak tuh. Yow. Ada dua lagi. Gede, damage pistol aku disini jadi jauh lebih gede ya, guys. Baru selesai ngomong ya. Kenapa aku gak tau ada lantai yang bolong tengahnya gitu loh. Kayak donat bolong tengahnya. Bolong di... Pijakannya tuh gak ada gitu loh. Astaga. Kok ya aku gak ngeh. Ngulang lagi dari awal. Aduh. Ya, untung deket ya. Untung deket. Kita gak ngulang dari... Awal banget sebelum masuk ke tempat ini. Yuk, 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 yuk. Kita lari aja. Aku bener-bener gak ngeh. Bagian mana yang ada bolongnya yang gak bisa dipijak. Nice. Oh, to help. Oke. Uh, masih ada lagi, masih ada lagi. Nih. Nice. Ini ya. Ini bolong ternyata, guys. Jadi jangan diinjak ya. Pastikan yang kalian injak itu bawahnya solid. Nah, tadi aku mundur ke sini nih. Plung. Nice banget ya, lah. Platform buat ini. Oke. Yuk. Maju pelan-pelan. Gak kena damage. Nice. Woo, 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 woo. Nice. Di belakangan sini ada satu. Di situ ada satu. Nice. Tadi pesan ada satu di sini. Bukan ya? Berarti yang di situ. Yuk. Kita datengin dilan. Kalau bisa kita tolong, kita tolong sih. Tapi kalau udah kebacut, ya udahlah. Hmm. Uh, oke. Musuhnya pada begitu. Bentuknya yang bisa meledak. Paling males. Gak paling males sih. Males aja. Yang paling males tuh yang suka terbang-terbang sama yang ada kayak tentaklenya batu itu. Aku tidak suka lawan yang itu. Ini dia yang baru diomongin di luar, kan? Nah. Itu gak secepat. Nice. Hmm. Nice. Oh, 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 oh. Woo, wui. Oh, bret. Masih ada lagi. Sini, sini, sini. Hmm. Oops. Hmm. Headshotnya jadi sekali. Oh. Jadi one hit. Untung dapet. Health. Masih ada lagi dong. Headshotnya jadi one hit kill, guys. Tawan yang itu. Yang musuh yang ini, ya. Gak semuanya. Upsi, ada musuh di belakangku. Bye. Sakit lho, sakit lho, sakit lho. Sakit lho. Nih. Woo, 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 woo. Aku bakal ke sana dulu. Aku bakal ke sana dulu. Woi, woi, woi. Musuhnya banyak banget. Nih, aku kasih shield dulu. Hmm. Nih, nih, nih. Kusis dulu nih. Biar bantuin aku satu. Minimal ada yang bantuin lah ya. Satu dulu. Nice. Mana lagi, mana lagi. Hmm. Dapet gak tuh? Gak dapet dong. Hmm. Dapet. Apa gara-gara efek polaris yang nendaliin JC ya? Jadi energinya Sama attack-nya tuh dia nambah. Eh, lain tiga tuh. Ambil tuh semua. Masih ada, guys. Nope. Nope, 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 nope. Nope, nope. Nice. Nice, nice, nice. Sakit. 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 Long live. Nice. Abis satu. Abis satu. Hmm. Tuh. Oke. Nice, 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 nice. Awes memori. Aku mau ambil. Awes memori dulu. Terus aku mau pergi dulu. Sambil ngumpulin Debris, debris yang bisa aku ambil. Sakit, 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 sakit Help, help, help No, no, no Pergi, pergi, pergi Pergi, 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 pergi Nice Terpong dulu, jangan sampai kena yang itu Nice Nice, nice, nice Nice, nice, nice Dua, disitu Sudah kan ya, habis kan ya Kok lagunya masih tapi, aku curiga Kayaknya udah habis sih, kayaknya udah habis Aku udah dapet house memory lagi, nice Dan tujuanku adalah ke Oh, kan masih ada kan bener kan Aku bilang apa Nah, ini lagunya baru berhenti nih Tujuanku ke Oh, kesitu guys, salah, salah, salah Kesitu aku lewat mana nih tapi Cukup gak ya, aku terbang ke sana Nice, nice, nice Masih cukup, masih cukup Yo, kita tolong tuh tuh, dilanda keliatan tuh Makin kerasa, huru dan creepy-nya Terbang, terbang, oke, oke Ini ya, dilan tuh Dia lagi kayak ngontrol His-nya itu loh Dangan-dangan akarnya semua ini dilan ternyata Mungkin yang buka portalnya sih, trans ya Tapi dilan ini Eww Bisa-bisa kita bebasin, let's go Polarisnya moga-moga berguna buat nge-cleanse si dilan Apakah bisa? Apakah bisa guys? Dilan's in a coma I don't know if there's anything of him left in there If he'll ever find his way back The portal's been closed Hmm, nice Then the lockdown can't be lifted As long as any trace of it remains I'm working on a solution with my management team But there is still a long road ahead I'm the director of the Federal Government Control Nice, nih CC yang full kayaknya Bukan Polaris yang ngendaliin JC full Tapi mungkin JC yang awal guys JC versi punya Polaris Tapi yang Polaris yang membantu Bukan yang full kontrol ke badannya JC Tapi pertanyaanku masih satu guys Dalam scene yang Eh, tiga scene yang tembak-tembakan itu Maksudnya tembak-tembakan itu ada yang JC nembak Si Trent dan lain-lain itu Yang bener yang mana? Ada tiga masalahnya Tapi ternyata kalau JC sama JC sama Dylan Itu satu orang Kayaknya bukan ya Kayaknya bukan Jadi memang dua orang terpisah Cuma masalahnya Kenyataan yang Terjadi di ruang directornya itu Yang mana? Gak tau guys Aku sampai sekarang masih gak Masih belum bisa menerka gitu loh Yang bener yang mana? Kayaknya kalau Gak tau juga sih aku Karena kita mulai Awal game JC gak punya apa-apa kan? Masa tiba-tiba JC punya Tembaan buat Ngekill yang Trends kan gak mungkin Menurutku ya Menurutku Jadi kalau Yang bagian itu kemungkinan Dieliminasi guys Jadi antara Si Dylan atau Siapa? Gak tau aku Aku gak bisa menjawab yang itu Kalau ada yang punya teori Bisa dikasih di bawah guys Dan ini Lumayan gamenya Lumayan bikin dek-dekan Buat aku yang gak suka Horror dan Jumpscare Ini lumayan Kayak gini lumayan Tapi buat kalian yang suka horror Pasti gak ada masalah Yang kayak gini Bisa ku Speed up Oke Dan B2 ini gak ada lagunya Karena efek Kemungkinan ya Efek copyright Yang diilangin itu Jadi setiap ada musik copyright Bisa diilangin Dan itu aku aktifin Biar aman ya Youtube Gak kena Anti-copyright So Untuk Series control ini Selesai guys Jadi besok aku bakal Hmm Main Apa ya Aku udah nyapin beberapa sih Jadi Moga-moga kalian suka Sama game-game ku yang berikutnya Yang aku pun Ada yang belum pernah denger judulnya Ada yang aku Tahu Nah ini yang mana yang Aku pilih duluan Ya moga-moga Kalian tetap Enjoy Jadi Gitu guys Untuk episode kali ini Kita lihat dulu ya Wuuu Nice Kita udah Resmi jadi director ya Nih Offitnya ganti Udah dipakai Blazer Udah rapi Gak pake jaket lagi Kayak yang awal Rambutnya juga udah Di Tata rapi Kita bener-bener jadi director Disini Execute board counter measure Masih ada beberapa Side mission berarti Kalau ada kayak gini Ada after ending gini Cuma kita mau Lihat dulu ya Shashank Redemption That's the name of the movie I was thinking of earlier Astaga Tak pikir ngomongin apa Nah Udah aman Udah aman Banyak ranger yang jaga-jaga Tiba-tiba piramid ini Pindah kesini guys Atau dipindah kesini Aku gak tau Kita keliling-keliling Bentar ya guys Sambil lihat-lihat Apa perubahan Eh ada file disini Gak keambil Emily masih disini Terus itu siapa ya Ah karyawannya kah Cuma masalah misteri juga guys Darling sekarang dimana Itu Belum Kelihatan juga sih Karena bener-bener Belum ada sosok Darling disini Dillon situasi di selanjutnya Seperti yang kamu tanya Aku punya staff medis Yang melakukan test Ketika kita berbicara Dan Aku akan senang menjelaskan Ketika kalian menjelaskan Ketika kalian menjelaskan Ketika kalian menjelaskan Ketika kalian menjelaskan Apa yang berikutnya Dengan proyektor slide Ketika kalian menjelaskan Ketika kalian menjelaskan Tapi kami menjelaskan Ketika kalian 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 menjelaskan dan mencari cara untuk mengembangkan bahan-bahan. Itu... benar-benar? Maksud saya, ya, ya, saya pasti... Ya! Ya, saya berharap. Itu sangat hebat. Selain itu, saya... tidak benar-benar ada orang lain. Saya menghormati Jesse, benar-benar. Terima kasih. Jadi, Head of Research. Wow, nice. Nice, 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 nice. Cuma sekarang nggak ada misi kah? Kita kayaknya kok nggak ada misi lagi, ya? Ntar, kita lihat dulu. Misinya cuma tinggal record. Collectible ya. Collectible ada file, ada lain-lain. Asset, aku masih bisa upgrade. Ini berarti. Abilities aku punya tujuh. Wow! Ya, kita habisin lah ya. Kita habisin buat... Apa nih? Energy 4. Shield 3. Kemungkinan ini sih. Aku bakal ambil Energy sama... Berapa sih? Wih butuhnya? Uh, 2 dong. Energy atau... Shield. Yang mana guys? Ya, Energy aja lah ya. Berarti masih sisa 1. Ya. Karena ini cuma butuh 2. Energinya tambah nggak kelihatan di sini. Di mana? Bisa lihatnya. Bisa lihat juga dong. Health. Wah. Health nambah. 30%. Aku ganti dulu. Sea Speed. Kayaknya Sea Speed nggak punya. 58%. Ini 59%. Nggak usah lah. Energy recovery speed. Energy recovery speed. Apakah ada yang baik? Lebih baik maksudnya. Tidak ada juga. Yaudah. Sekarang kita lihat. Oh ini kayaknya. Jadi... Masih ada beberapa side mission yang dari board counter measures ini. Cuma kayaknya... Ya... Nggak. Aku record juga sih. Cuma buat... Nuh, kok abandon? Oh. Oke, oke. Nggak apa-apa. Moga-moga. Mungkin aku bakal mainin setelah seri ini. Aku bakal mainin off record. Jadi aku pengen lihat kayak apa task-tasknya ini. Cuma... Aku bakal... Bikin... Upgrade-an untuk... Pierce? Bukan-bukan. Namanya... Grip. Grip mana? Grip. Grip juga udah ya. Spin. Shatter. Oh ini nih. Pierce yang belum tuh. Pierce atau bikin mods. Wah. Wah. Untuk bikin... Coba ya. Kita coba ini satu kali ya. Bisa bikin mod level 2. Untuk bikin mod level 3. Butuh house memory 3 lagi. Tapi... Antara itu atau ini guys. Aku bingung nih. Kayaknya aku bakal meningkatin Pierce-nya ini sih. Pierce. Oke. Kita punya 3 slot mod untuk Pierce. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Pierce enaknya kita tambahin apa guys. Nanti kalau misalnya... Ada damage. Aku bakal pakai damage sih. Tunggu, tunggu. Kita lihat type. Amor cost while levitating. Damage while aiming. Accuracy. Headshot. Tidak perlu. Ini kah. Amor cost while levitating. Kayaknya menarik nih. Jadi kita lelok nembak. Sambil terbang. Pelurunya bakal berkurangnya lebih sedikit. So... Hmm... Udah abis ya guys berarti. Ya tinggal side mission maksudnya. Tapi... Quest utamanya udah abis. Dan ini menutup... Series... Control kita di channel ini. So... Thank you banget buat yang udah nonton guys. Guys. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga... Tinggalin like. Share video ini. Subscribe ke channel ini guys. Biar makin rame lagi. Kalau mau dislike. Bapak. Tinggalin aku juga kritik atau komen atau saran. Biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.